Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Jumat, tanggal 19 April 2024. IHSG hari ini turun 1,11% close di 7.087 guys ya. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor batu barat. Tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Buat teman-teman yang lagi cari analisa saham fundamental, boleh cek link video di kolom deskripsi. Oke guys, kita akan lihat dulu untuk harga acuan batu barat mengalami kenaikan 1,08%. Close di 141 USD per tonnya. Nah ini menjadi sentimen yang cukup bagus guys ya untuk saham-saham di sektor batu barat. Semoga saja bisa meningkatkan laba bersihnya di kuartal 1 2024. Sehingga menjelang dividen nanti harga saham batu barat itu tidak turun guys ya. Ditopang oleh kenaikan laba bersih karena harga acuan batu barat juga mengalami kenaikan. Nah terkait IHSG yang turun ya memang wajar karena kondisi geopolitik di global juga masih terus memanas ya. Peperangan antara Israel-Iran juga masih berlangsung. Peperangan Rusia-Ukraina juga masih memanas gitu guys. Jadi ya sebenarnya wajar. Apalagi terjadi depresiasi ya terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini semakin melemah di 16.269 rupiah per 1 USD. Jadi teman-teman harus bijak ya untuk membeli saham kira-kira saham apa saja yang diuntungkan dari penguatan dolar. Dan saham apa yang dirugikan dari penguatan dolar. Nah untuk saham-saham yang diuntungkan ini teman-teman bisa ya untuk mencoba mencari peluang ya guys ya. Dan bisa cuan juga di saham-saham tersebut. Sedangkan untuk saham-saham yang dirugikan dari melemahnya rupiah terhadap dolar. Itu teman-teman juga ya bisa mengambil keuntungan dengan memilah kembali ya saham mana saja yang kinerjanya bagus seperti saham-saham perbankan. Seperti itu. Guys kita akan langsung saja menganalisa satu persatu. Yang pertama kita akan bahas saham ADRO guys ya. Untuk ADRO di dua hari sebelumnya sempat melemah tanggal 17 dan tanggal 18 April ya. Ini sempat turun 2% dan 0,73% dengan candle merah yang cukup solid ya. Kita melihat volume distribusinya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tapi memang untuk ADRO ya hari ini ada sedikit penguatan 1,10% plus di 2760 guys. Jadi buat teman-teman yang sudah ambil saham ADRO ya di area support termurahnya di 2.300 sampai 2.400an. Ini masih sangat layak untuk di hold guys ya. Jadi untuk dividen ADRO nanti ya kemungkinan kita akan coba bahas ya di mungkin besok ya di video terpisah. Ya untuk prediksi dividen saham ADRO ya prediksi kita sih ya semoga saja dividen final ADRO itu lebih besar lah daripada dividen intrim yang sudah dibagikan ya. Waktu itu bagi 199 rupiah ya per lembar saham untuk dividen intrim ADRO. Ya semoga saja dividen finalnya di atas 200 ya. Agar nanti tidak anjlok ya pas setelah RUPS seperti saham ITMG guys. Jadi untuk akumulasi hari ini ada normal accumulation ya dengan volume akumulasi yang sebenarnya juga tidak terlalu tinggi. Tapi ya kita oke lah untuk ADRO ini meskipun ya ada potensi penurunan sebenarnya. Hari ini ada normal accumulation dari asing ya JP Morgan, RX, UBS Securitas juga ada di sini ya. Jadi beberapa investor asing melakukan akumulasi terhadap saham ADRO. Sedangkan retail hari ini banyak yang jualan atau profit taking. Ya saya katakan karena berdasarkan data ya guys ya. Hari ini tanggal 19 ya Ajaib Securitas, Indo Premier, lalu ada Stockbit Securitas, Indo Semesta ya ini juga. Lalu ada Mandiri Securitas ya rata-rata hari ini distribusi atau profit taking. Ada Mirai Asset juga guys hari ini melakukan aksi profit taking ya guys ya. Sebenarnya wajar ya kalau misalnya teman-teman sudah ambil di harga termurah ya wajar. Mungkin melihat saham yang lebih bagus lalu ingin dipindahkan ke saham tersebut ya pastinya ya harus profit taking dulu di beberapa saham seperti itu. Jadi untuk ADRO sebenarnya masih sangat layak untuk di hold sampai pembagian dividen nanti. Ya kecuali teman-teman punya pandangan lain atau melihat saham lain yang lebih bagus untuk diinvestasikan seperti itu. Jadi untuk ADRO buat teman-teman yang baru mau masuk mungkin ya bisa tunggu retracement di sekitar 2700. Itu pun kalau ada koreksi kembali. Ya jadi untuk level psikologisnya di 2700 teman-teman kalau misalkan turun ya mendekati 2700 bisa coba untuk cicil beli saja. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya ada saham PTBA. PTBA hari ini catnya bagus ya, candle-nya bagus. Kita lihat sempat mau turun tapi PTBA masih strong ya. Dengan kenaikan 0,32 persen meskipun kenaikannya tipis dan close di 3140. Tapi ya candle dari PTBA ini cukup bagus ya karena bisa menahan penurunan yang terjadi hari ini. Dan kita lihat ternyata masih ada akumulasi pada tanggal 19 April hari ini. Jadi ada CC, NI, AZ, KZ, KK ini rata-rata akumulasi. Meskipun ya beberapa investor asing ada yang distribusi. Seperti BK atau JP Morgan ini ternyata ya hari ini distribusi di saham PTBA sebesar 20 ribu lot. Jadi untuk PTBA belum ada tanda-tanda overbought ya. Sebenarnya sudah menyentuh overbought tapi ya kalau misalkan ada koreksi teman-teman dikasih kesempatan sebenarnya. Tapi mengingat harga acuan batu baranya semakin lama semakin naik ya kemungkinan PTBA juga bisa strong uptrend kembali. Ya guys ya kalau misalkan ada retracement kemungkinan akan menjadi area higher low ya. Teman-teman bisa pantau di level psikologis di 3 ribuan. Sampai di 2.900an untuk area support terdekatnya yang tadinya berasal dari area resisten terdekat. Seperti itu guys ya untuk PTBA pandangannya ya. Semoga teman-teman yang mau averaging down ya dikasih kesempatan untuk averaging down di sekitar 3 ribuan. Mungkin ya masih ada teman-teman yang pegang di 4 ribu ya dari tahun 2023 mungkin ya atau 2024, 2022 lalu sorry. Jadi masih ada kesempatan untuk averaging down ya. Kalau misalnya teman-teman melihat harga saham PTBA ini turun gitu ya. Tapi ya kalau misalkan kita lihat memang sekilas ya PTBA ini sudah mulai uptrend kembali. Tapi saya rasa upsetnya masih cukup tinggi ya. Kalau misalkan menuju ke 4 ribu itu masih cukup jauh. Jadi masih ada kesempatan lah untuk melakukan averaging down di level 3 ribuan ya. Meskipun untuk porsinya tentunya harus diatur kembali. Oke guys untuk PTBA ya masih ada akumulasi meskipun stokasik sudah overbought dan kemungkinan akan ada sedikit koreksi. Dan ini masih dalam channel uptrend ya. Yang penting masih dalam channel uptrend seperti itu. Kita lanjut ke saham Indy. Untuk Indyka Energy ya hari ini juga bisa menahan penurunan. Sebenarnya meskipun memang ada minus ya 1,69% dan volume distribusinya lumayan cukup tinggi. Kita lihat stokasik sudah mulai menyentuh area oversold. Dan hari ini top 1 ada normal akumulasi. Sedangkan rata-ratanya ini cukup netral. Jadi hari ini yang akumulasi cukup tinggi ada GR ya. 39 ribu lot. Sedangkan distribusinya cukup netral ya. Beberapa investor asing distribusi tapi beberapa investor asing akumulasi. Jadi kemungkinan Indy dia akan coba konsolidasi ya di sekitar 1,455 sampai 1,500 ya. Di sekitar 1,455 sampai 1,500an dia akan coba konsolidasi. Sebelum nanti bisa lanjut naik lagi. Untuk laba ya full year 2023 Indy sebenarnya tidak jelek-jelek banget guys ya. Masih oke lah. Jadi untuk Indy masih bisa teman-teman pertimbangkan ya. Kalau misalkan dia turun bisa coba untuk re-entry kembali ya di sekitar 1,400an. Kita lanjut ke saham ITMG guys. ITMG gimana kabarnya ya setelah bagi dividen ya. Seperti yang kita bilang sebelumnya di video hari kemarin ya guys ya. ITMG kemungkinan akan berkonsolidasi saja. Dia akan sideways ya. Karena setelah membagikan dividen ya apalagi agendanya tidak ada lagi gitu kan. Jadi kemungkinan ITMG ini dia akan sideways. Nah untuk teman-teman yang mau tambah muatan mungkin ini kesempatan sebenarnya ya. Meskipun sebenarnya jarang ya kawan-kawan investor yang sebenarnya minat gitu ya untuk beli setelah ex-debt. Karena mayoritas investor itu akan mencari peluang yang lebih bagus. Akan mencari saham-saham bagus yang harga sahamnya itu longsor atau turun dalam. Sedangkan ITMG ini saya lihat memang turunnya ini cukup masih wajar ya. Masih cukup wajar turunnya setelah ex-debt turun dan belum ada penurunan lanjutan. Jadi ibaratnya belum terdiskon lah ya. Belum banyak terdiskon untuk ITMG. Jadi untuk ITMG kita melihat ya meskipun memang sudah ada oversold. Tapi ini kemungkinan akan konsolidasi saja. Naik pun ya kemungkinan nutup gap saja ya. Sampai di Rp27.400 ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan ya kalau naik pun dia nutup gap saja. Ya setelah ex-debt dividen. Oke guys jadi untuk ITMG hari ini ada small distribution dari investor asing ya. Dari CC, YP, BK, RX, KK, AK dan lain-lain ya. Overall ada juga yang akumulasi hari ini yaitu retail. Retailnya rata-rata akumulasi. Oke guys jadi untuk ITMG pandangannya sih ya saya melihatnya dia akan terkonsolidasi saja. Akan sideways saja ya. Sampai mungkin nanti dividen interim dan sampai IHSG-nya kembali menguat gitu guys ya. Atau kembali rebound ya. Kita lanjut ke saham UNTR guys. UNTR ya sebentar lagi akan RUPS. Tapi kita melihat ya induk usaha dari UNTR yaitu Astra International. Hari ini turun ya hampir 4% lalu auto juga ya sebagai anak usaha dari Astra International juga hari ini terkoreksi sekitar 3%an. Dan UNTR hari ini koreksi 0,69%. Nah untuk dividen yield UNTR ini kemungkinan akan lebih besar dibandingkan Astra International. Nah lalu UNTR ya ini juga kita melihat ya ada tanda-tanda koreksi sebenarnya ya sampai di sekitar 24.800an. Ya sampai di 24.800an untuk area support terdekatnya guys. 24.800an ya kalau misalkan cari level psikologis di 25.000an gitu guys. Ini adalah area support yang paling dekat ya untuk United Tractors. Dan memang kita melihat ya di 3 hari terakhir UNTR ini masih dalam fase distribusi. Kita cek ya hari ini top 1 masih normal distribution yaitu dari YU ya masih ada distribusi 4.700 lot. Jadi teman-teman yang masih pegang UNTR untuk dapat dividen ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi teman-teman punya di harga 20.000an atau 21.000an. Ini tentunya ya akan cuan lumayan cukup besar karena penurunan yang terjadi di UNTR ini paling sekitar 10-11 persenan gitu guys. Sesuai dengan dividen yield yang dibagikan oleh UNTR ya. Oke guys jadi untuk United Tractors ya potensi usahanya sebenarnya masih cukup bagus. Apalagi adanya larangan impor atau larangan perdagangan untuk logam ya termasuk nikel dari Rusia yang ada di London Metal Exchange. Nah besok akan kita bahas ya terkait larangan logam Rusia ya di London Metal Exchange tersebut. Ya bagaimana potensinya untuk Indonesia? Nah kita akan bahas. Dan ini bisa menjadi potensi yang bagus untuk UNTR karena UNTR juga punya tambang nikel ya guys ya seperti itu. Jadi ini sentimen positif sebenarnya. Meskipun ya dari stokastik ini ada potensi penurunan sampai oversold ya jadi UNTR ada potensi koreksi teman-teman bisa manfaatkan untuk re-entry kembali. Kita lanjut ke saham Doid. Untuk Doid hari ini ada kenaikan 2,33 persen close di Rp440 per lembar saham. Kita melihat ya dari stokastik memang sudah mencapai overbought atau jenuh beli. Jadi kemungkinan Doid bisa saja lanjut terkoreksi ya. Kita coba lihat ya hari ini ada big akumulasi ya di saham Doid dari top 1 yaitu dari ZP ya 37.100 lot. Tapi untuk Doid ini kan dia mulai akan rebound kembali ya. Kita melihat memang potensinya cukup bagus guys ya. Dia mencoba untuk uptrend kembali ya sama seperti saham-saham batu baralain seperti PTBA. Dan Doid sendiri ya ini memang rata-rata hari ini diakumulasi oleh investor asing ya. Meskipun beberapa ada yang distribusi. Tapi overall memang masih ada normal accumulation. Jadi cukup bagus nih untuk Doid ya. Kita lanjut ke bayan resources ya. Kita sebenarnya jarang bahas bayan ya. Karena bayan ini kan sebenarnya saham yang under value. Hanya saja memang harganya ini dijaga ya oleh pemiliknya sendiri yaitu Datolo Tukwong. Jadi banyak shadow-nya gitu guys ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan ya di bayan resources ini. Dia banyak shadows gitu guys ya. Banyak apa ya bisa dibilang hentakan-hentakan gitu guys ya. Dia turun lalu naik lagi gitu guys. Jadi ya untuk investor retail sebenarnya ini kurang-kurang apa ya. Kurang-kurang sehat lah untuk kesehatan jantung dan hati. Jadi untuk bayan resources ya. Kalau misalnya teman-teman tahu sejarahnya bagaimana bisa menyentuh level 19 ribuan. Ini tadinya di 90 ribu guys. Lalu ada stock split ya. Stock split 1 banding 10. Jadi ke 9 ribu per lembar saham. Baru naik ya ke 20 ribuan waktu itu ya. Lalu ini sideways-sideways ya. Sempat ke 20 berapa ribu ya waktu itu ya. Saya lupa. Pokoknya teman-teman tinggal cari aja ya. AT hanya di 24.800 ternyata ya. Naik 160 persenan. Jadi untuk bayan resources ya ini dia sideways saja. Tapi cenderung downtrend guys ya. Kita melihat hari ini ada small distribution dari CC ya. Sedangkan AKKZKK hari ini akumulasi. Oke guys jadi beberapa saham batubara masih dalam fase akumulasi ya. Contohnya seperti ada raw energy. Lalu PTBA ini masih dalam fase akumulasi. Indy juga ya ada normal accumulation. Lalu kita cek ITMG masih distribusi karena sudah bagi dipiden. UNTR normal distribution ya. Masih berpotensi ada sedikit koreksi lagi. Untuk doi masih akumulasi ya. Begitupun juga dengan bayan ya. Hari ini cukup netral rata-rata meskipun ada small distribution. Oke guys jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Kalau misalkan mau request sama apa yang kita bahas. Boleh juga tulis kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video.